Dia nuduh pihak Jokowi sebagai dalang teror bom Ditulis oleh Nikolas Josua di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum Kembali berjumpa bersama JJ di channel TV Jurnal Warga Indonesia saat ini sedang heboh gara-gara ulas seorang dosen pasca sarjana Universitas Pasundan, Unpas, Bandung Bernama Solatundullah Sayuti Solatundullah Sayuti mengunggah kalimat people power Dan bunuh polisi pada beberapa waktu yang lalu Untung saja pihak kepolisian langsung menangkap provokator yang satu ini Dalam postingannya, Solatundullah Sayuti membuat pernyataan yang isinya adalah Jika terjadi people power, maka jika polisi menembak satu warga Harus dibayar dengan 10 nyawa polisi Cara membunuh para polisi tersebut juga disarankan menggunakan benda-benda yang berbahaya Contohnya adalah pisau, golok, kapak, dan lain sebagainya Harga nyawa rakyat Jika people power tidak dapat dielak Satu orang rakyat ditembak oleh polisi harus dibayar dengan 10 orang polisi dibunuh mati Menggunakan pisau dapur, golok, linggis, kapak, kunci roda mobil, siraman tiner cat berapi, dan keluarga mereka Wah, benar-benar ya Sungguh-sungguh sangat mengerikan Ada seorang dosen yang menyerukan hal tersebut Astaga naga, dosen yang memiliki pendidikan tinggi Kok bisa berpikiran psikopat seperti ini? Hmm, selain ditangkap, seharusnya polisi mencari tahu rekam jejaknya Apakah ada korban yang pernah jatuh karena pikiran psikopatnya itu? Dan polisi seharusnya menyelidiki hal tersebut Selain postingan itu, masih banyak lagi postingan yang diunggah oleh Solatun Dula Sayuti Yang mungkin tujuannya untuk memprovokasi Salah satunya adalah postingan yang diunggah pada tanggal 9 Mei Isi postingan yang diunggah oleh Solatun Dula Sayuti waktu itu adalah tentang NKRI Yang menurutnya hamil tua, tapi sungsang Solatun Dula Sayuti menghimbau agar semua masyarakat waspada Alasannya karena kondisi Indonesia akan sangat kacau Bahkan sampai terjadi pertumpan darah Solatun Dula Sayuti juga menyebut PKI yang menurut dia Biadab dan meningatkan masyarakat tentang tragedi G30 SPKI dalam postingannya itu NKRI hamil tua, tapi sungsang Keadaan seluruh umat Islam di Indonesia, kelahiran kembali Indonesia Tidak dapat diprediksi selain bahwa kelahirannya sungsang dan pasti akan berdarah-darah Oleh sebab itu, untuk keselamatan semua pihak Setiap kita harus hiaga penuh mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dapat mengancam kehidupan kebangsaan dan keselamatan negara kita Pada saat bersamaan bercermin kepada peristiwa G30 SPKI, kita sebagai pribadi dan keluarga harus ekstra waspada Karena sejarah mencatat PKI Ultra Biadab PKI selalu haus darah dan tidak segan-segan membunuh secara super sadis Meski pada saudara sendiri, ayah, ibu, tetangga, teman sejawat dan atasan atau bawahan Mereka bertabiat menghalalkan segala cara Dan ada pula postingan lain yang tak kalah mengerikannya adalah Solatun Dullah Sayyuti mengajak warga untuk berjihad Menurutnya lebih baik mati karena jihad daripada mati karena penyakit Postingannya itu diunggah pada tanggal 8 Mei 2019 Mati, yang jihad mati, yang tidak jihad juga mati Bedanya, jihad dengan ikhlas jika mati akan mati syahid Yang tidak jihad boleh jadi mati dikerogoti penyakit Mati syahid dijamin surga tanpa hisap Mati tanpa syahid belum pasti mendapat surga Kalaupun dapat ya hisap dulu Wah, oh, jadi gitu ya Lebih enak mati jihad, tapi kok tidak dilakukannya sendiri ya Ini malah menyuruh-nyuruh orang lain Selain itu, orang yang mati karena penyakit atau karena kejadian tak terduga lainnya Bukannya itu artinya sudah ditentukan oleh Allah Bagaimana dan kapan kematian seseorang Jika memang yakin dapat masuk ke surga ya silahkan pergi dulu sana Akan tetapi perginya sendiri aja Karena orang lain mungkin masih ingin menikmati hidupnya Eh, tapi dia bakal masuk penjara ya Masih hidup, tapi bakalan mendekam di penjara Tak usah membahas jihad lebih jauh Karena itu menurut kepercayaan suatu golongan Ntar nyinggung syara lagi Nah sekarang saya akan membahas tentang postingan Solatun Dula Sayuti yang lain Yang diposting pada tanggal 15 Mei 2018 Atau dua hari pasca serangan teror bom di Surabaya Postingan ini juga merupakan postingan yang sangat tidak masuk akal Dalam postingannya, Solatun Dula Sayuti mengunggah tangkapan layar Suatu pertanyaan dari akun bernama Habibie Underscore Al-Fatih Tangkapan tersebut menyampaikan perkembangan terkait teror bom Surabaya Yang waktu itu menyasar tiga gereja di Surabaya Para pelaku teroris disebut sebagai korban penipuan Mereka disuruh menjadi kurir barang yang akan dibayar seharga 100 juta Ternyata isinya adalah bom dan tiba-tiba meledak di beberapa lokasi Unggahannya sebagai berikut Perkembangan terakhir Kalau Dita dicebak Disuruh jadi kurir barang Dikasih DP 10 juta Sisanya 90 juta Dikasih kalau box sudah diterima Ternyata sutradara mengintip di belakang Bahwa remote control dan plus nyawa melayang Mereka ditipu ternyata isinya bom Saya berdukaci tata seluruh korban bom Surabaya Mereka orang yang tak berdosa dikorbankan demi rakusnya kekuasaan Solatun Dula Sayuti menambah kata-kata yang sangat memprovokasi Solatun Dula Sayuti menyebut kalau otak dari serangan bom Di Surabaya adalah dalangnya intel pemerintahan Jokowi Masih adakah Jokowers yang menyangkal bahwa intel pemerintah Jokowi yang bikin teror Surabaya? Wah Sangat kurang ajar sekali Jelas-jelas yang melakukan bom Surabaya itu pelakunya adalah sekeluarga Hmm, tapi syukurlah dia akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian Kalau tidak mungkin semakin ganas isi postingannya di media sosial Yang akan memprovokasi banyak warga Seharusnya pemilik akun Habibie Al-Fatih juga diproses oleh pihak kepolisian Karena menyebarkan hoax Hmm, atau mungkin pemilik akun Habibie Al-Fatih memang sudah dipenjara Mengingat postingan hoaxnya sudah berumur satu tahun Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Terima kasih telah menonton